Kali ini, sekarang saya dapat kasus, ini bukan zat pisah, melainkan laptop sendiri, ini laptop mananya, satelit pro C640, itu kerusakannya mati papa, dicolok, semua sekali tidak itu. Terbongkar saja dulu, sudah terbongkar. Dalam posisi seperti ini, ini adalah kapasitor power, itu ditandai dengan C6200 dan C6202. Kita ukur dulu di plus kedua kapasitor ini. Colok charger, tidak ada tegangan, itu powernya mati, kita ke PE inputnya, 19 ada ke Pius ini, Pius 6100. Kita ke power ini, ke IC powernya, U6200. Di pinggir-pinggirnya, coba ukur dulu, pasitor-pasitornya, C6208, tidak ada. Jadi C624, kosong juga, kosong berarti 19 tidak sampai ke sini. 19 tidak masuk ke power, untuk itu kita lepas dulu ini, lepas motherboardnya. seuli oke, yang lalu di tiga, terima kasih telah mengemasih, kita cek dulu jalurnya dari PIN PIN masuk sini kita tanpa menggunakan skema dulu kita hanya pakai ini PIN masuk sini masuk sini kita coba ukur dulu disini disini seharusnya masuk 19 ya masuk 19 di Pius 6.000 Pius 6.000 masuk di PIN ini PIN 6.0003 PIN 6.0002 ini yang kita lihat di PIN 6.0003 langsung di sebelahnya drop jadi di kaki 1,2,3 drop ini seharusnya ada 19 di 4,5,6 eh 5,6,7,8 ada 19 PIN masuk langsung ke sana coba di kaki 4 drop juga seharusnya ini ada coba jumper dulu eh dari kaki 5,6,7,8 ke kaki 1,2,3 karena masalah power kita lepas dulu biar aman memori prosesor sama baterai BIOS kan ini yang saya jumper ini ya key 6.0003 disini di kaki ini 5,6,7,8 ada tegangan disini tidak ada tegangan jadi kita kasih 19 pol ke sini kita tes dulu baterai BIOS lupa dibuka buka dulu baterai BIOS charger di corok dip dip BARTY BARTY coba kita kur Oh ada yang sedikit ya ada yang shot dikit gininya penuh brownnya cuma kita cari perhatikan dilihat dulu adakah kapasitor 19 yang keadaannya jelek retak atau gimana kau kau dulu coba oleh dibawah YP selamat menikmati sulit kalau shortnya cuma sedikit kita menggunakan alat ukur lebih baik kita Injection aja pakai baterai Hai pakai baterai sel aku pakai ini biar cepat kita menemukan shortnya Hai 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 terhap-hap-hap-hap-hap-hap Hai kita raba-raba fokuskan pada kapasitor 19V kapasitor keramik-keramik oh ini ini panas sekali disini ya ya ini panas sekali coba diukur dulu posisi posisi C berapanya C6005 sama 6001 coba dibalik digeser coba terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terlepas ya benar ini ngesot ketemu ngesotnya oke mari kita ganti dulu cari kanibalan yang bentuknya bentuk kapasitor itu sama berada di 19 volt ya oke seperti ini sama bentuknya kasih dulu mari kita geser ganti dulu si dorang selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Langsung saja kita pasang di casingnya. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati satelit pro c640 toshiba c640 yang kerusakan selamat menikmati komponen-komponen yang lainnya sehingga saya menggunakan injection tegangan dengan menggunakan baterai saya laptop demikian kasus ini kasus ini baterai sudah terselesaikan jangan lupa like share atau komen bagi yang mau bertanya atau mengajukan kritik saran dan lain halnya untuk selanjutnya nanti kita ketemu pada kasus-kasus lain jangan lupa untuk subscribe sampai jumpa di kasus-kasus yang lain selamat menikmati selamat menikmati